Sumba Timur selain identik dengan kuda Sandalwood dan hamparan Padang Sabana, juga tak bisa lepas dari persona keunikan kain tenun ikatnya. Kain tenun ikat jenis kombu dan kawuru adalah dua jenis kain tenun yang paling populer. Dan berikut liputannya. Kain tenun ikat khas Sumba Timur memang selalu memikat bagi para pelancong dalam dan luar negeri. Sering waktu dan berkembangnya media informasi, kain tenun ikat Sumba Timur ini terus menjadi incaran dan perhatian dunia. Kreativitas untuk mengkreasikan menjadi aneka busana juga terus berkembang. Ajal karnaval kemerdekaan Hood RI tahun ini juga menjadi ajang untuk menampilkan kreasi-kreasi busana berbahan dasar tenun ikat. Kain tenun ikat jenis kombu yang didominasi warna merah dan kain tenun ikat jenis kawuru yang dominan berwarna biru, ternyata bisa menjadi kian menarik ditampilkan dalam aneka bentuk kreasi busana. Selain ditampilkan dalam karnaval Hood RI, sebelumnya aneka kreasi busana berbahan tenun ikat khas Sumba Timur juga disajikan dalam festival parade tenun ikat Sumba Timur sebulan sebelumnya. Model-model menyajikan aneka busana modern yang memikat hati dan mata warga yang datang menyaksikan peragaan busana. Selain bisa dikreasikan dalam bentuk aneka busana, kain tenun ikat khas Sumba Timur ternyata bisa pula dimodifikasi menjadi sebuah pajangan. Masih dalam nuansa kemerdekaan dan kebangsaan, simbol burung Garuda Pancasila yang biasanya menampilkan burung Garuda dengan bulu-bulu berwarna kuning keemasan, bisa dikreasikan dengan aneka motif khas kain tenun ikat Sumba. Hal yang baru ini menjadi incaran warga dan pengunjung untuk mengabadikannya dengan berfoto bersama ataupun bersuafoto. Belestarian budaya terutama tenun ikat khas Sumba Timur idealnya memang terus digemakan. dan direalisasikan dalam tindakan nyata. Kekasannya harus tetap dipertahankan, namun perlu juga tangan-tangan kreator untuk menyajikan dalam bentuk-bentuk tampilan yang kian bervariasi dan memikat. Dari Waingapu, Dion Umbu, Analodu, Tim Ainews, melaporkan.